Pemirsa Ketua Komisi 4 DPRD Kota Banjermasin dari fraksi PDIP Saud Natan Samosir turut meninjau ambruknya rumah warga Tanjung Berkar yang dihantam batang kayu gelombang sungai sekaligus memberikan bantuan. Pemilik ekspedisi lintas Jawa Grup Saud Natan Samosir tiba di Jalan Tanjung Berkat Teluk Tiram Ujung Banjermasin Sabtu 7 Mei 2022. Disambut masyarakat, rombongan melewati titian bantaran sungai Martapura untuk melihat kediaman murjani yang kini rata dengan air. Ya, ujian menimpa buruh serabutan tersebut terabu malam lalu yang sekarang tidak lagi mempunyai rumah dan menyisakan puing. Perhatian atas kejadian tersebut, Samosir yang didampingi istrinya, Roy Dasiman Jorang turut memberikan motivasi untuk terus semangat menjalani kehidupan sekaligus memberikan bantuan untuk meringankan kerugian. Mudah-mudahan beliau bisa ada tempat yang lain yang bisa didirikan. Tapi kalau di sini kan ini kan bantaran sungai mungkin tidak akan bisa dibangun kembali. Nah harapan kita dengan datang ke sini, pemilih rumah, karena beliau juga seorang diri di rumah itu ya mudah-mudahan ada warga kita atau keluarganya yang bisa mendukung lah supaya tidak menjadi beban pikiran buat beliau sendiri. Waktu kejadian itu, waktu itu kadida di rumah gitu kan. Pak kawan kita yang duduk di pos kambling, sekitar setengah jam itu ada kabar bahwa rumah saya itu runtuh. Okun rumahnya itu 6x8, rumahnya itu umurnya sekitar 60 tahunan itu. Alhamdulillah Pak Ulun merasa apresiasi yang sangat besar bahwa beliau ada kepedulian yang luar biasa, terutama Pak Samosir. Artinya beliau sangat prihatin lah dengan adanya kondisi warga Ulun yang kadang musibah dengan rumah yang roboh pada hari kemarin. Di kesempatan ini, Samosir juga menyerap aspirasi warga yang menginginkan ada perbaikan titian lantaran kondisinya yang sudah memprihatinkan. Selain itu, warga juga mengharapkan ada tindak lanjut dari pihak terkait agar kawasan ini bisa kembali di aliri air bersih karena sudah sekitar 4 bulan tidak lagi mereka terima. Sedangkan untuk PDAM, kebetulan ini kan mitra daripada Komisi 2. Nanti kita cobalah dengan teman-teman Komisi 2 untuk bagaimana caranya supaya PDAM ke Tanjung Berkat bisa lancar kembali. Sawat Natan Samosir, termasuk wakil rakyat yang aktif terjun ke tengah masyarakat untuk membantu keperluan warga di komisi yang ia geluti agar bisa menjalani kehidupan sejahtera bersama-sama. Ahmad Makhpur, Banjar TV Terima kasih.